Halo guys, kembali lagi bersama saya Ana dalam program Motivi Kosa Kata. Eits, tunggu dulu seperti biasa. Sebelum kita lanjut, untuk tekan lombor like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman semua. Nah guys, kali ini kita akan membahas kata lebay. Eits, tapi tunggu dulu ada yang beda nih. Kalau minggu lalu kan kita dengerin dari teman-teman OMK Surabaya. Kali ini kita akan dengarkan dari teman-teman OMK Kota Baru. Yuk kita cari tahu arti kata lebay itu apa sih? Lebay itu melebih-lebihkan dari kata lebih dengan pengucapannya dengan pelafalan bahasa Inggris. Jadi I-nya dibacanya A, J-nya lebay. Apa ya? Mungkin contohnya kayak saya ya. Lebay itu kayak gini. Nah, itu-itu lebay. Kayak nyari-nyari, apa namanya, perhatian gitu. Kalau menurutku sih gitu. Kayak perlebihan gitu misalnya, misalnya ada makanan enak nih. Terus dia bilangnya kayak, aduh enak banget kayak mau meninggal nih. Itu-itu lebay. Terlalu banyak yang dibikirkan atau melakukan sesuatu yang tidak harusnya dilakukan. Ini masih direkam. Ya Allah. Kayak overreacting, bereaksi yang berlebihan terhadap suatu hal. Biasanya dalam berpakaian sih, agak lebih-lebih yang nabrak-nabrak gitu. Atasnya warna kuning, bawahnya warna ungu, sepatunya warna biru. Kayak gitu biasanya. Apa yang ini sih apa? Pede dong. Ah, mungkin itu pas SMA ya. Buat sekarang sih enggak. Masih teringat ya? Masih teringat, ternyang-ngyang sekali ini di otaknya. Kalau ketemu orang lebay, tergantung lebaynya kayak apa mau. Kalau nyambung sama nanti jadi bersinergi gitu mau lebaynya mau. Kalau misalkan lagi grogi gitu, biasanya aku lebay. Wah, ternyata menarik-menarik ya cerita dari teman-teman OMK Kota Baru mengenai arti kata lebay. Nah, enggak asik banget nih kalau kita cuma dengerin dari mereka aja. Yuk kita cari tahu menurut sudut pandang psikologi dan teologi arti kata lebay. Lebay itu berasal dari kata-kata lebih sebetulnya. Jadi dibahasakan menjadi lebay. Jadi sebetulnya lebay ini artinya lebih ke arah berlebihan, manja. Jadi ketika anak-anak muda mengatakan lebay itu artinya seseorang yang melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu secara berlebihan. Kalau misalnya itu disampaikan kepada temannya, kamu lebay banget sih, kamu kok lebay kalau seperti ini. Kamu mengatakan hal seperti itu lebay. Itu diartikan bahwa apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan itu berlebihan. Dan terkadang kata-kata lebay ini ketika dipecapkan itu menjadikan seseorang itu merasa terkejut begitu kaget. Kenapa kok saya dikatakan lebay? Karena lebih dari sekedar biasa-biasa saja. Ketika seseorang bersikap berlebihan, artinya dia itu melakukan sesuatu itu lebih dari apa yang biasanya dia lakukan. Maka itu artinya dia membutuhkan perhatian dari orang lain, dia membutuhkan ekspresi yang lebih dari dirinya. Kalau misalnya itu tidak diakomodasi atau tidak difasilitasi terkadang dia akan melakukan yang lebih lagi. Maka itu akan menjadi kesulitan tersendiri bagi anak muda tersebut. Maka memang penting untuk anak muda bersikap, berbicara itu secara sesuai dengan standar. Artinya tidak perlu terlalu berlebihan supaya orang lain tidak mengatakan lebay. Kita kalau lihat profile picture kita ya, itu biasanya banyak kita edit, kita filter sehingga nampak indah. Nah dari segi fotografi seringkali jadi lebay. Beato Carlo Akutis pernah mengatakan, kita semua itu lahir original, tetapi dalam perjalanan waktu kita menjadi fotokopian. Nah agar kita tidak lebay, kita perlu semakin tampil original juga di hadapan Allah. Wah ternyata teman-teman muda ini masih sering terlihat lebay. Entah lebay dalam berperilaku atau berpenampilan kayak aku nih, pakaiannya kata dia yang lebay. Tapi tenang aja teman-teman, selagi kita pede, kenapa enggak? Tetap saksikan program Motivi Kosa Kata dengan berbagai kosa kata menarik lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman semua. See you! Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman.